Musik Saya berada di kota Manandu, kota yang mengalami perubahan tahun demi tahun secara signifikan. Kalau Anda tidak kemari 3-4 tahun yang lalu, Anda bisa terkejut-kejut karena sepanjang garis pantai diadakan reklamasi besar-besaran lalu dibangun mal, dibangun ruko, lalu dibangun juga jalan sepanjang garis pantai juga jadi tetap masyarakat bisa menikmati pantai karena bukan di reklamasi lalu untuk hotel dan masyarakat tidak bisa melihat pantai lagi tapi di ujung pantainya juga dibangun jalan sehingga publik masih bisa melihat keindahan pantai. Dengan pembangunan seperti ini dan juga pengaturan taman-tamannya maka Manandu baru saja mendapat Adipura. Nah saya datang di kota ini untuk menggali beberapa inspirasi dari kota berpenduduk mayoritas Nasrani ini dan inilah inspirasinya dari Manandu. Berbicara kekecewaan maka setiap orang tidak pernah tidak, tidak ada yang terlewat pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan entah kecewa dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan pemimpin di kantor, pemimpin dalam yayasan sosial, atau bahkan pemimpin dalam keagamaan sekalipun Orang bisa kecewa. Kenapa sih orang bisa mengalami kekecewaan? Bisa banyak hal. Memang mungkin dia sendiri yang sensitif atau dia tidak sensitif, tapi berharap sesuatu. Mengharap perhatian, mengharap disayang, mengharap diberikan ucapan terima kasih, berharap untuk diakui, berharap untuk diterima, dan yang diharapkan tidak didapatkan, maka akan mengalami kekecewaan. Atau dia cukup dewasa dan cukup tabah, tidak banyak berharap, bahkan dia punya prinsip hidup memberi, tulus, murni, berkorban. Tapi dengan sikap kebaikan, ketulusan, kedewasaan seperti itu, justru ada orang yang iri hati, lalu memfitnah, mengalami ketidakadilan. Ya bisa kecewa juga. Jadi artinya, apapun sikap hidup kita, tetap masih bisa mengalami kekecewaan. Nah, yang namanya kekecewaan yang satu ini, betul-betul jangan dipelihara, jangan disimpan. Kenapa? Karena kekecewaan itu hanya mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Dari kekecewaan, bisa muncul dendam, pikiran negatif, bahkan sampai akhirnya tindakan balas dendam. Dari kekecewaan, bisa muncul apatis, tidak bergairah apa-apa, lalu akhirnya kegagalan. Dari kekecewaan, kepahitan yang dipendam, memincu hormon-hormon negatif dalam tubuh, yang namanya epinefrin, yang menekan sistem kekebalan tubuh, yang akhirnya memunculkan sakit penyakit. Jadi, saya menginspirasi dan menantang Anda hari ini. Apapun yang Anda alami, saya bisa mengerti kalau Anda kecewa. Yang saya mau katakan adalah, buanglah kekecewaan itu, dan sebagai gantinya, optimis, bersyukur, lepaskan pengampunan, belajar untuk melupakan. Tidak bisa, tidak usah dilupakan. Jadikan saja memori hidup. Tapi kalau kita ingat, kita tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan pengampunan. Tidak mudah, bahkan mungkin tidak bisa bagi kita, untuk melupakan, karena tidak ada fungsi delete di otak kita. Jadi, tidak usah dilupakan, mustahil untuk melupakan. Tapi kita tetap mengingatnya. Yang penting waktu kita mengingat, kita tidak sakit hati, tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan pengampunan. Ada kuasa yang luar biasa, di dalam melepaskan pengampunan. Orang-orang yang mengampuni, sehat, dan juga diberkati. Bahkan Anda tertulis, orang-orang yang mengampuni, disayang Tuhan. Anda mau disayang Tuhan, sehingga segala pekerjaan usaha, mendapat kemudahan, lepaskan pengampunan. Itu inspirasi dari saya. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.